Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati Allah. Ada orang yang mencelah kepada orang-orang yang beragama. Mereka mengatakan katanya beragama tapi suka mencelah kepada tetangganya. Katanya beragama tapi masih korupsi. Katanya beragama maka ternyata mereka masih berjinah dan lain sebagainya. Perlu kita katanya bahwa yang namanya setan itu sudah berjanji kepada Allah. Untuk menggoda anak Adam siapapun namanya dimanapun rumahnya. Apapun tingkatan imannya dengan berbagai macam godaan-godaan. Iblis Atosan berkata wahai Allah kami akan menggoda anak Adam dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan kami akan masuk ke dalam aliran darahnya. Sehingga siapapun akan tergoda. Baik itu manusia pada umumnya. Atau orang-orang yang sudah punya ilmu namanya alim atau ulama. Setannya Iblis juga kelasnya kelas ulama atau kelas Iblis. Kelas para pemimpin. Pada zaman dulu, pada zaman Bani Israel. Ada seorang ulama besar. Orang yang alim namanya Barsis atau Barsiso. Yang akhirnya juga dalam keadaan ingkat, dalam keadaan kafid. Jadi kalau menilai agama itu jangan dari perbuatan umatnya yang menyimpang. Tapi nilailah dari ajaran-ajarannya dan ajaran yang diamalkan oleh para pemeluknya. Contohnya Islam. Ajaran yang datang dari Allah Ta'ala dan yang menciptakan alam semesta. Ada perintah dan ada larangan. Semua yang diperintahkan Allah itu diperintahkan dengan hikmahnya, dengan kebijakannya. Sehingga apapun yang diperintahkan Allah, insya Allah akan mendatangkan kemasrakatan. Mendatangkan kemanfaatan kepada siapapun termasuk perintah untuk perang. Kenapa perintah akan mendatangkan kemasrakatan? Karena yang diperintah untuk diperangi adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Dengan diperanginya orang yang berbuat maksiat, maka akan berhentilah kemaksiatannya. Sehingga akan menimbulkan kemasrakatan. Maka mari kita, Bapak Ibu, sebagai orang yang beragama. Amalkanlah ajaran-ajaran agama kita. Sekemampuan kita. Sebagaimana Nabi bersabda. Apa-apa yang aku cegah darimu, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Sedangkan apa-apa yang aku perintah kepadamu, maka kerjakanlah sekemampuan kamu. Jadi umat Islam ini sekali lagi, ada yang kemampuan melaksanakan ibadahnya 100% seperti para Nabi dan Rasul. Tapi ada juga yang tidak 100%, ada yang 80%, ada yang 60% dan lain sebagainya. Bahkan ada yang 0% juga ada. Sehingga sekali lagi, jangan dinilai dari perbuatan pemeluknya yang menyimpang. Tapi nilailah agama itu dari ajaran-ajarannya dan ajaran yang diamalkan oleh pemeluknya. Insya Allah, Islam adalah rahmatan lil'alamin. Agama yang dapat memberikan rahmat. Belas kasih kepada seluruh alam. Tidak cuma alam maut, tapi juga alam binatang dan lain sebagainya. Terbukti ketika kita akan menyembelih hewan, Nabi perintahkan kepada kita untuk menajamkan pisau-nya. Supaya hewan yang disambil itu kemudian cepat mati, tidak banyak merasakan kesakitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.